Assalamualaikum 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 Bagian A Tafhim Apa itu Tafhim? Tafhim menurut bahasa Mengagungkan atau memuliakan Secara bahasa Atau arti bahasa Arabnya Tafhim itu memuliakan Atau mengagungkan Sedangkan di dalam ilmu Tajwid Tafhim adalah bacaan yang harus Dibaca tebal Bacaan yang harus dibaca tebal Pada huruf Lam Ataupun lapas Allah Itu ada beberapa sebab Yang pertama Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat Fathah atau Dommah Maka ia harus dibaca tebal Nah Pada contoh ini Ada beberapa kalimat Yang harus dibaca tebal Pada contoh pertama Pada kalimat Syahidallahu Allahnya Harus dibaca tebal Karena Huruf Lam Jalalah Lafaz Allah Huruf sebelum Lafaz Allah Ada Harakat Fathah Contoh yang kedua Pada kalimat Huallahu Lafaz Allah Pada kalimat Huallahu Harus dibaca tebal Karena sebab Huruf sebelumnya berharakat Berharakat Fathah Contoh yang ketiga Pada kalimat Wattakullaha Wattakullaha Huruf Allahnya Atau lafaz Allahnya Harus dibaca tebal Karena Huruf sebelum Lafaz Allah Berharakat Dommah Nah Ketiga kalimat ini Adalah Kalimat yang harus Dibaca Tebal Karena Sebelumnya Ada Huruf yang berharakat Fathah Dan huruf yang berharakat Dommah Dan ada pun Yang kedua Pada huruf Ra Ada pun huruf Ra Harus dibaca Terbal Terdapat beberapa Ketentuan Yang pertama Ra Fathah Ra Maka dia Harus dibaca tebal Kemudian Ra Dommah Ru Dia juga Dibaca tebal Kemudian Ra Sukun Tetapi Ra Sukun tersebut Sebelumnya Harus berharakat Fathah Atau Dommah Keempat Ra Sukun juga Tetapi Huruf sebelumnya Harus berharakat Kasrah Tetapi Bukan Kasrah Asli Hanya Bentukan Dari Perubahan Kata Atau Kalimat Dan Yang kelima Ra Sukun Huruf sebelumnya Berharakat Kasrah Dan sesudahnya Adalah Salah Satu Dari Huruf Khak Sad Dad Ghayn Ta Zok Kaf Huruf-huruf tersebut Dinamakan Huruf Isti'la Yang artinya Huruf yang meninggi Atau berat Saat diucapkan Coba kita Perhatikan Beberapa Contoh Yang ada Di buku Kalian Contoh yang Pertama Pada kalimat Risa Yeha Rodya Nah Huruf Ra Berharakat Fathah Harus Dibaca Tebal Yang kedua Khaif Ra Harus Dibaca Tebal Karena Huruf Ra Berharakat Dhamma Dan yang ketiga Kodda Ra Fahada Ra Harus Dibaca Tebal Karena Ra Yang berharakat Fathah Nah Di halaman 32 Dan 33 Ada Satu Surah Surah Al-Bayna Coba Kalian Cari Hukum Bacaan Tafhim Yang terdapat Pada Surah Al-Bayna Baik Dari Lafaz Allah Kalimat Jalala Atau Dari Huruf Ra Dan Beri Tanda Baik Kalian Sila Kalian Coret Dengan Stabilo Atau Kalian Lingkari Dengan Pulpen Atau Pensil Kalian Kemudian Beri Alasannya Kenapa Lafaz Allah Atau Ra Tersebut Harus Dibaca Tebal Cukup Sekian Pelajaran Kita Yang Pada Kesempatan Ini Semoga Bermanfaat Dan dapat Dipahami Selain Dan Dan Kita Lanjutkan Pembahasan Selanjutnya Pada Materi Kita Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh